Assalamualaikum Bunai Waalaikumsalam Silahkan masuk ke rumah Bunai Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Rumah Bunai Oke, video Bunai kali ini Adalah soal memasak Hari ini Bunai mau masak Dua macam ya Bunai-Bunda Tapi yang Bunai masak ini Masakan sederhana saja Sederhana, murah, tapi Insya Allah nikmat dan Bergizi, Insya Allah Jadi yang Bunai masak Ada dua macam, yaitu sambal sarden Dan suk bakso Oke, bahan-bahannya Sudah Bunai siapkan ya Kita mulai dari Sambal sarden Disini sudah ada sarden Indomili Ya, Bunai pakai Pakai sarden yang murah saja Harganya murah, tapi rasanya Tidak murahan ya Dengan Bunai tambah Bahan-bahan lain Dan bahan-bahannya Bunai tambah adalah Segenggam bawang merah Tiga siung bawang putih Dan segenggam cabai merah Dan ini Bumbu pendukungnya Yang akan Bunai potong-potong Adalah daun bawang Dan cabai rawit Secukupnya Dan ini tambahannya Atau campurannya ya Tiga kotak Tahu Dan ini adalah Bahan-bahan Untuk sup Disini ada Wortel Satu buah Yang telah Bunai potong-potong Kentang Satu buah Yang telah Bunai potong-potong Dan Bunai rendam ya Ini manfaatnya adalah Agar tidak Kentangnya hitam Jadi Bunda-bunda yang tidak tahu Bagaimana cara Kentangnya tidak hitam Caranya adalah Direndam setelah dipotong Terus ini Bumbunya ada Bawang merah Satu genggam Bawang putih Tiga siung Dan Ini Bumbu sup Satu bungkus Nih Dan disini juga ada Pak Choi Nah Jadi macam ini Aja lah ya Oh Menu Bunai hari ini Jadi Kalau ada yang bertanya Baksonya mana Bunai? Baksonya Belum Bunai keluarkan Karena Dia dalam freezer ya Jadi Kalau mau keluarkan Dalam freezer Harus langsung dimasak Tidak boleh lama-lama Di luar Oke Yuk lah kita masak Yuk teman-teman Bunai Cacus Oke Sudah selesai Bunai goreng tahunya Sama Sardinnya ya Kalau goreng-gorengnya Tak perlu lah Bunai Lihatkan ya Pasti kita dah bisa kan Jadi Bunai mau masak Bumbunya tadi Yang udah Bunai Videoin tadi ya Bunai blender halus Dan Bunai juga Pakai minyak bekas Penggoreng Sardin tadi Eh lupa Bunai Lupa-lupa Bunai Lupa ngidupin ya Masak dengan api kecil Jadi Kalau tak ada duit Nak beli Sardin mahal Sardin murah aja Beli ya Tambain aja Bumbunya sikit Dah selesai Nah Sardin yang bermerek Itu harganya Berapa harganya ya 35 ribu Sekarang kan Kalau dibeli Sardin yang murah Yang Indomili ini Dapat Tiga Tiga kaleng Karena harganya Murah Tapi kalau soal rasa sih Pasti Yang mahal Pastilah ya Yang mahal Pasti enak Yang murah Kurang Karena yang kurang tuh Maka kita tambah Bumbunya Kita tambah bawangnya Tambah cabainya Yang penting Kita makan sardin Orang makan sardin Kita makan sardin juga Ya kan Tak ada duit Cepat naplu Cara masa-mangsa Beli mahal Dulu sih Bumbunya Kalau beli Yang Beli sardin sih Memang sering Yang harganya Mengong tuh kan Kena bonek Agak gimana Gitu Pake yang Murah tuh Takutnya tak Enak Gitu kan Cuman Yaudah Coba-coba Tambah Bumbunya Tambah Bahan-bahan Rasanya sih Enak Biasanya Kadang-kadang Bonek pake tomat Duga ya Kalau mau pake tomat Pake tomat Kalau tak mau pake tomat Juga tak masalah Kali ini Bumbunya tak Tambah tomat Ya Macam ini Jadi Bumbu tadi Bahan-bahan tadi Dibrender Halus Ya Sudah Ditumis Ditumis Dengan Ditumis Dimasak Kok ditumis Pula Dimasak Dengan Minyak bekas Pengkorengan Sardin Tadi Ada Sardin Sardin Sisa Siap Pengkorengan Biar naik Dan macam ini Beli yang murah Dapat banyak Beli yang mahal Dapat satu kaleng Sudah Kita tunggu Dia Sampai Masak Baru kita Masukkan Tomat Dari Sardin Itu Oke Bunai-bunai tambah Pake petai Ini adalah Petai Sisa Belanjaan Minggu kemarin Yang mau Pake petai Pake Kalau entah Tidak Bunai Pake Secukupnya Aja Karena Yang makan Cuma bunai Aja Oke Kita Masak Pakai Bekas Minyak Pengkoreng Sardin Aja Sangi Cuy Kita Tambah Garamnya Garam Garam Secukupnya Sesuai Selera Yang mau Pake Kaldu Pake Kaldu Kalaupun Tidak Mau Pake Kaldu Tak Usah Pake Kaldu Ingat Ya Cara Masak Kita Berbeda Beda Tapi Tujuan Kita Tetap Sama Yaitu Untuk Keluarga Kalau Ada Yang Suka Dengan Cara Bunai Masak Selatkan Dicoba Kalau Tidak Sebagai Apa Sebagai Penambah Ilmu Seperti Biasa Bunai Tambah Taldu Jamur Oke Kita Tunggu Masak Minyaknya Kurang Kita Tambah Minyaknya Karena Bunai Kalau Masak Sambal Kalau Tak Berbinyak Kayaknya Kurang Sejak Kita Masak Sampai Wangi Benar Benar Wangi Ini Kental Blender Bumbunya Bahannya Halus Oke Kita Tunggu Sampai Masak Oke Ini Cebenya Sudah Mulai Masak Baru Kita Masukkan Saus Saus Dari Sarden Masya 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 Gemas Jangan Sampai Tertinggal Meskipun Belinya Murah Tapi Tetap Dikemas Jangan Deringgal Kemas Kita Aduk Aduk Kita Aduk Aduk Dan Masukkan Potongan Daun Bawang Yang Mau Pakai Rawit Pakai Kalau Enggak Enggak Kalau Buna Pakai Rawit Aduk Masak Masak Enggak Usah Pusing Pusing Nah Nih Oke Kita Tunggu Sampai Dia Masak Sampai Dia Mendidih Masya Cidap Cidap Oke Buna Masukkan Dulu Tahunya Aduh Jatuh Biasanya Buna Pakai Tahu Pakai Kentang Cuman Karena Buna Bikin Kentang Ya Buna Ganti Pake Tahu Jadi Buna Masukkan Tahunya Kedalam Sambalnya Buna Masak Beberapa Menit Agar Bumbunya Meresap Ketahu Sekali Lagi Buna Buna Bila Cara Kita Berbeda Tapi Tujuan Kita Satu Yaitu Untuk Keluarga Oke Ini Tahunya Udah Tahunya 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 Udah Masak Ya Bumbunya Udah Meresap Ketahunya Ciri 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 Tahunya Empuk Oke Baru Kita Masukkan Ikannya Buna Goreng Ikannya Kering Aduh Duh Duh Buna Kalau Masak Sarden Emang Ikannya Digoreng Digoreng Karena Kalau Enggak Digoreng Rasanya Kurang Enak Terus Cepat Basi Kalau Digoreng Lama Sampai Besok Masih Bagus Jadi Sambalnya Enggak Enggak Asem Rasanya Jadi Buna Kalau Masak Sarden Sarden Digoreng Jadi Kalau Beli Sarden Kecil Resikonya Itu Ya Ikannya Gampang Hancur Jadi Selera Masing-masing Ya Mau Ikannya Besar Beli Yang Makarel Ada Mili Makarel Ada Boton Makarel Oke Ini Sudah Masak Ya Ini Sudah Masak Kita Matikan Lagi Kompor Terus Kita Lanjut Dengan Memasak Sup Cek Cus Oke Sebelum Kita Masak Sup Kita Masak Apa Ya Kita Tumis Dulu Bumbunya Oke Ini Sudah Masak Ya Wangi Oke Kita Lanjut Masak Sup Ya Kita Masak Dulu Airnya Airnya Secukupnya Aja Sesuai Selera Masing-masing Dan Langsung Kita Masukkan Wortel Masaknya Wortel Itu Lama Masaknya Oke Oke Ini Apanya Wortel Sudah Masak Ya Sudah Masak Sudah Airnya Sudah Mendidih Kita Masukkan Kentang Kalau Kentang Sementara Masak Baru Kita Masukkan Bumbu Yang Telah Kita Masak Tadi Oke Biasanya Bawangnya Bawangnya Bunai Apa Cuma Bunai Iris Iris Sekarang Bunai Blender Aja Lagi Males Miris Miris Oke 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 Baru Kita Masukkan Rempah 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 Ada Benar Cuci Jadi Perbedaan Apa Bawang Merah Sama Bawang putihnya Kalau Ditumis Halus Ya Macam Inilah Kuahnya Ya Agak Keruh Ya Tapi Kalau Bawang Merah Sama Bawang putihnya Diiris-iris Supnya Jernih Ya Kalau Diblender Dihaluskan Macam Ini Jadi Kuahnya Tapi Kalau Diiris Supnya Nampak Bersih Tapi Kalau Soal Rasa Lebih Mantap Yang Beginian Lagi Oke Kita Tunggu Dulu Ya Oke Dan Mendidih Lalu Kita Masukkan Baksonya Kok Pakai Tangan Aja Bunai Tangan Bunai Steril Bagus Tangan Seorang Ibu Ini Bersih Ya Caman Anak Itu Terjanya Cuci Piring Masak Cuci Ini Dan Kita Masukkan Nih Sayur Pak Conya Sayur Pak Conya Bunai Apa Bunai Cuci Satu Lembar Satu Lembar Oke Kita Potong Juga Daun Bawang Ya Sambil Masak Siapa Yang Disini Yang Suka Taruh Sendok Di Atas Kompor Begini Tuk Pluk Kalau Bunai Tak Suka Ya Mau Di Atas Kompor Mau Di Atas Meja Sendok Masak Atau Senok Penggorengan Tak Pernah Bunai Taruh Bunai Kalau Taruh Nih Dipiring Bunai Sediakan Piring Jadi yang Kotor Cuma Piring Aja Tak Pernah Bunai Taruh Di Atas Kompor Bagi Jorok Jorok Udah Jorok Kompor Belum Tentu Bersih Meskipun Nampaknya Bersih Mengkilat Belum Tentu Bersih Dari Kuman Siapa Tahu Ada Yang Lewat Cia Kita Tunggu Sampai Bakso Sama Sayuri Masak Oke Sudah Selesai Bunai Masak Hari Alhamdulillah Jadi Tinggal Bunai Salin Ke Mangkok Aja Lagi Jadi Inilah Sarden Bunai Sambal Sarden Bunai Harganya Murah Tapi Tidak Murahan Yang Mau Coba Reset Bunai Silahkan Dicoba Insya Enak Dan Ini Sopnya Sopnya Ada Masak Jadi Inilah Menu Bunai Hari Sederhana Insya Allah Berkaya Oke Segini Video Bunai Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Like Sermya Dan Comment Agar Bunai Semakin Semangat Buat Videonya Wassalam Konnichiwa Konnichiwa Jangan 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 Sat H